Pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno akhirnya menunjuk Purnawirawan TNI Joko Santoso sebagai Ketua Tim Pemenangan. Dan perunjukan ini merupakan hasil dari kesepakatan Prabowo Sandi bersama sekjen-sekjen partai koalisi pendukungnya. Pasangan Prabowo Sandiaga Uno resmi menunjuk Purnawirawan TNI Joko Santoso sebagai Ketua Tim Pemenangannya di Pilpres 2019. Nama Joko Santoso keluar setelah melalui proses penjajakan bersama sekjen-sekjen partai koalisi pendukung Prabowo Sandiaga. Joko Santoso menjabat sebagai panglima TNI periode 2007-2010 menggantikan Joko Suyanto di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, ia sempat menjadi Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darat, kemudian menjadi Kepala Staff TNI Angkatan Darat pada tahun 2005-2007. Selain aktif di bidang militer, Joko Santoso juga aktif di sejumlah organisasi. Di antaranya, pernah tercatat menjadi Ketua Dewan Pernasihat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia, Ketua Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, hingga Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia ASA pada 2013 silam. Tahun 2014, Joko Santoso memutuskan terjun ke dunia politik. Beberapa kali, dirinya kerap muncul dalam periswa politik. Di antaranya, di Pilpres 2014, dia memberikan dukungan untuk Prabowo Suyanto. Dan yang terakhir, Joko Santoso menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Anis Baswedan Sandiaga Uno di Pilgub DKI 2017. Karir politiknya semakin tinggi setelah Joko Santoso resmi menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra yang membuatnya beberapa kali terlihat hadir dalam acara penting Partai Berlambang Burung Garuda itu. Hingga membuatnya kini secara resmi menjadi Ketua Tim Pemenangan Pasangan Prabowo Sandi di Pilpres 2019.